Polisi Saya pikir dulu Polisi itu kerjanya enak Katanya juga sih Polisi itu Mengindungi Mengayomi Dan melayani masyarakat Ya itu sih Yang saya dengar dulu Tapi Saya pikir Malah sebaliknya Kamu gak apa-apa Bek Terima kasih Serahkan uangmu Kalang 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 Kamu gak apa-apa Ayo ikut bapak dulu Kita ke pos ya Nama kamu siapa deh Rian Ngomong-ngomong Kenapa sih Saat kamu Melihat saya Selalu menghindar Sebenarnya Iya Kenapa deh Jadi Begini pak Satu bulan yang lalu Pagi itu Saya sama abang Pergi berjualan Waktu itu Kami menerobos Lampu merah Lalu disuruh Berhenti Sama polisinya Dan motor kami Akhirnya diambil Karena plat motor Mati Dan saat itu Abang Mohon Untuk tidak Ditilang Karena sepeda motor itu Satu-satunya Yang kami punya Untuk jualan Dan kami juga Tidak mampu Bayar denda motor Sejak saat itu Saya mulai kecewa Dan takut Dan polisi Dan juga Saya takut Bila nanti Jualan saya Diambil juga Oh Begitu Sebenarnya itu Memang kesalahan Dan sudah ada Pada aturan Undang-undang Polisi Hanya melakukan tugas Sesuai yang berlaku Apa Andai tahu Undang-undangnya Belum tahu pak Hmm Kamu sekolah atau tidak Enggak pak Kalau gitu Bapak kasih buku Mau Biar kamu bisa baca Iya pak Hari itu Saya menemukan sesuatu Yang berbeda Dari sebelumnya Saya mulai Membuka diri Walau saya pun Tidak percaya Saya pikir Saya akan menutup Dari masa lalu saya Tapi Kejadian itu Mengubah cara pandang saya Polisi Tak seburuk itu Seperti yang saya Bayangkan selama ini Saat itu Saya mulai belajar Hal yang baru Tempat yang baru Bersama teman yang baru Dari canda Tawa Dan kebahagiaan Mulai saya temukan Saya menemukan sesuatu yang berbeda Bersama polisi Bersama polisi Yang saya temui Saya mulai melihat sisi lain dari polisi Menemukan tujuan Dan cita-cita Dan juga saya tahu Kemana saya harus melangkah Ya itulah cerita kakak semasa kecil Sama seperti buku ini Kalian tidak akan mengerti Apa hal yang kalian Tahu dari buku ini Kalau kalian tidak membaca Dari sisi belakangnya Terus bapak polisi Yang kakak ceritain itu Kemana Oh Sekarang beliau sudah pensiun Nah Taman bacaan ini Adalah salah satu harapan Beliau Supaya Kita bisa belajar Dari ilmu buku Yang kita baca Nah adik-adik Mari kita berdoa Semoga beliau Selalu diberi kesehatan Dan diberi kebahagiaan Di masa-masa tuanya Iya kak Seperti temaram Yang menemukan cahayanya Tentang kisah Yang tak selalu bisa Tuk dituliskan Lembar demi lembar Dari cerita kehidupan ini Mengajarkan saya Bahwa dunia Tak hanya dipandang Dari satu sisi Terkadang harus melihat Sisi lain Dari dunia ini Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Halo Rian Apa kabar? Terima kasih telah menonton!